Video saat sejumlah orang beramai-ramai menghitung berlembar-lembar uang kertas dengan berbagai pecahan dari sejumlah kantong plastik ini viral di media sosial. Uang yang telah terikat karet tersebut dibuka untuk dipisahkan sesuai nominalnya dan dirapikan kembali. Sebagian uang ditemukan telah lapuk, sementara saat disisir, warga juga menemukan pecahan uang lama tahun 1990 dan 2000 sebesar 10 juta rupiah yang telah habis masa emisinya sehingga tidak lagi bisa digunakan sebagai alat tukar yang sah. Belakangan diketahui, uang tersebut milik kakek Saneli, warga di lingkungan Karundang Lor, Kecamatan Cipocok, Jaya, Kota Serang, Banten. Menurut sang keponakan, uang tersebut diketahui setelah kakek Saneli jatuh sakit dan meminta bantuan untuk berobat ke rumah sakit. Saat hendak dibawa, Saneli menunjukkan uang yang dimilikinya. Setelah ditotal, uang kakek Saneli terkumpul 104 juta rupiah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi, Ayus, melaporkan.